Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dabra memikir kali ini mau bikin puding coklat oreo yang pasti ini bikinnya gampang banget rasanya enak nah yang mau tak apa-bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan diskip ikuti langkah-langkahnya untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan setengah bungkus biskuit Oreo dan untuk krim tengahnya kita tidak gunakan ya kita buang aja lalu kita potong kecil untuk biskuitnya bisa kita patahkan seperti ini kira-kira dibagi empat ya per biskuitnya untuk ukurannya sesuai selera aja teman-teman bisa butuh besar-besar enggak masalah nah seperti ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan loyang ukuran 10 kali 20 dengan tinggi 7 cm yang sudah saya bahas menggunakan air matang lalu kita sisihkan dulu kemudian siapkan panci dan tambahkan 7 gram bubuk agar-agar atau setara dengan satu bungkus ini yang plain ya yang tanpa rasa kemudian satu sendok makan tepung maizena dan lima sendok makan gula pasir jika teman-teman kurang suka manis untuk gulanya bisa dikurangi ya ini menurut saya sudah manis lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata kemudian tambahkan 600 ml susu cair full cream lalu kita aduk ya sampai tercampur rata kemudian tambahkan 100 gram coklat batang ini saya menggunakan yang warna putih lalu ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk setelah mendidih dan coklatnya sudah mencair lalu kita matikan kompornya kemudian kita angkat lalu kita tuang ke gelas ukur total cairan ada 600 ml disini akan saya bagi dua sama rata jadi masing-masing 300 ml saya tuang kembali ke pancinya kemudian tambahkan satu sendok makan bubuk macah jika teman-teman tidak suka boleh diganti dengan pasta pandan atau pasta yang lain sesuai selera aja ya lalu ini kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita panaskan di api lagi dengan api sedang sambil terus diaduk tidak perlu sampai mendidih cukup sampai tercampur rata aja nah jika sudah kita tuangkan ke loyang yang sudah kita basahi dengan air matang tadi nah ini kita tunggu sampai set supaya cepat bisa di kipas seperti ini nah ini sudah set ya sudah mengeras kemudian kita siapkan puding oreonya untuk sisa puding putihnya atau cairan putihnya kita tuang lagi ke panci ini sudah agak membeku ya kemudian kita panaskan lagi supaya mencair dan tidak perlu mendidih cukup mencair aja nah seperti ini cukup kemudian kita tuang oreonya ke loyang kita tuang sebagian dulu nah jika sudah kita tuang puding putihnya lalu tambahkan biskuit oreo sisanya sambil kita rapikan ya kita tenggelamkan oh ya sambil mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel dapur mamike saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami nah jika sudah rapi dan sudah tenggelam semua biskuit oreonya kita tunggu sampai set sambil menunggu biskuitnya set kita siapkan panci kemudian tambahkan 7 gram atau setara dengan 1 bungkus bubuk agar-agar plain 1 sendok makan tepung maizena dan 5 sendok makan gula pasir untuk gulanya bisa dikurangi ya jika tidak suka manis lalu tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk disini saya menggunakan coklat bubuk yang hitam kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata seperti ini cukup kemudian tambahkan 100 gram da-cooking coklat atau coklat batang lalu tambahkan 600 ml susu cair full cream boleh yang coklat atau yang putih dan ini kita aduk sebentar ya kemudian kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih dan coklatnya mencair nah ini sudah mulai mendidih ya dan ini sudah bisa kita angkat lalu kita tuang ke loyang perlahan aja nah kita tunggu ya sampai pudingnya set atau mengeras nah ini sudah mulai mengeras ya kemudian kita keluarkan dari loyangnya caranya kita slipkan tusuk gigi di sisinya seperti ini dan kita renggang-renggangkan kemudian kita balikkan dan kita keluarkan dari loyangnya nah seperti ini hasilnya cantik ya warnanya kemudian bisa kita potong-potong sesuai selera aja али nah 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 alhamdulillah puding coklat oreo macanya sudah jadi hasilnya cantik dan yang pasti ini cara bikinnya gampang banget rasanya juga enak teman-teman wajib coba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh